Intro Selamat malam Om Bersa, selamat datang di program Cerdas Hukum. Sebuah talkshow yang membahas sejumlah kasus real. Di episode kali ini, saya Egit Hapsari bersama praktisi hukum Alvin Lim akan membahas kasus jual nama berujung pidana. Pemirsa berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha dalam menyikapi persaingan bisnis. Salah satunya meminjam nama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang bisnis yang ada meski rawan tindak kriminalitas. Sebelum kita mulai dialog, kita saksikan tayangan berikut. Beraktik sewa maupun pinjam perusahaan sering dijumpai dalam dunia bisnis. Hal ini dilakukan untuk keperluan tender dengan perusahaan plat merah, ekspor impor maupun untuk hubungan bisnis lainnya. Bahkan dalam sebuah forum jual beli, ada beberapa pihak yang menawarkan layanan pinjam CV hingga PT dengan kesepakatan khusus. Namun patut diwaspadai, praktik pinjam pakai nama badan usaha dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus yang menjerat Didik Wicaksono, Didik sebagai Direktur PT ASH tersandung masalah hukum karena meminjamkan perusahaannya kepada pihak ketiga untuk pengiriman barang dari supplier. Namun dari pelaksanaannya, terjadi tunggakan pembayaran sebesar 4 miliar rupiah dari pihak ketiga kepada supplier. Karena kesepakatan menggunakan nama perusahaan milik Didik, maka dirinya lah yang terseret hingga ke meja hijau. Didik dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan. Akibatnya Didik pun sempat mendekam di balik jerung cipusi. Pemirsa malam ini telah hadir narasumber kami, Bapak Didik Wicaksono, selaku pemilik dari PT ASH, Pak Didik. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Selamat malam juga. Saya sampaikan kepada praktisi hukum kita, Bapak Alvin Lim. Sehat, Pak ya? Ya, selamat malam, Bu. Sehat. Baik. Nah, pemirsa kita akan langsung mulai dialog soal kasus ini. Mungkin saya bertaminya dulu kepada Pak Didik. Pak Didik mungkin bisa diceritakan kepada kami terlebih dahulu bagaimana kronologi kasus ini sehingga menyebabkan Bapak Didik ini ditahan. Jadi, ceritanya kronologisnya itu tahun 2015. Saya diperkenalkan sama orang yang bernama J, sama R. Nah, dia punya usaha, dia bekerja di suatu perusahaan. Nah, di perusahaan itu dia sebagai marketing dan manajer marketing untuk menjual barang-barang membuat coklat. Nah, setelah itu saya dikenalkan sama mereka. Mereka bilang punya customer yang akan membeli bahan baku itu. Nah, dibilang kamu boleh pinjam PT-nya untuk sebagai trading. Jadi, dari beli dari PT J, untuk ke PT saya dulu, baru ke customer. Keuntungan sebagai bisnis. Oke, lantas bagaimana akhirnya bisa terdeteksi ada kesalahan dalam proses pembayaran? Jadi, waktu sudah berjalan satu atau dua PO dikirim ke PT J, pembayaran dari si customer dia bernama si Eriko ini, dia itu membayar dengan baik. Setelah berikutnya, dia akan suruh buka PO sebanyak mungkin ke PT J, supaya dikirim ke tempat si Eriko. Jadi, supaya barangnya dia ambil semua ke si Pak Eriko. Di saat PO keberapa nih, akhirnya pembayarannya mulai tersendat? Di PO keempat atau kelima. Yang kedua, satu, dua, tiga itu lancar pembayarannya. Yang ketiga, tersendat-tersendat-sendat. Lama-lama tidak bisa kebayar sama dia ke PT saya. Tapi akhirnya PT penjualnya ini, atau pengiriman ini, sempat melakukan penagihan, Pak? Ya, sempat penagihan ke kantor saya. Saya bilang, saya tidak terima barangnya, saya tidak ada barang saya. Ini saya coba sebagai perantara, karena PT saya dipakai sama J, sama R ini. Supaya barangnya ini dikirim lewat PT saya, terus langsung dikirim ke tempat Pak Eriko. Oke, dan sampai akhirnya ini tidak ada proses pelunasan? Ya, benar. Jadi, waktu saya ditagi sama PT J, saya tagih lagi ke Pak Eriko. Dan sebelumnya itu, saya juga belum pernah ketemu sama Pak Eriko. Sama sekali. Karena perantarannya PT si R sama si J. Jadi, semua perantaran, pakai perantaran. Jadi, saya tidak pernah ketemu sama Pak Eriko. Oke, tapi kemudian yang terstarat pidana ini, hanya Pak Didik saja. Sedangkan Pak Eriko ini kemana? Itu DPO. Karena yang dipakai perusahaan saya, dan direkturnya kebetulan saya langsung. Jadi, saya harus bertanggung jawab untuk barang yang tidak saya terima itu. Oke, jadi sampai saat ini, status Eriko sendiri masih DPO ya? Dan Pak Didik, satu-satunya orang yang terseret hukum? Iya, saya tidak terseret hukum. Karena di hukum itu saya dibilang ikut serta. Benar, saya tidak tahu tuh Eriko kayak gimana, dan saya tidak tahu Eriko tuh di mana juga. Baik, saya akan bertanya dulu kepada Pak Alvin, selaku kuasa hukum dari Pak Didik. Pak Didik, ini kan salah satu memang pihak yang terlibat ya? Namun kenapa akhirnya satu-satunya juga yang terseret hukum? Sedangkan pihak-pihak lainnya ini tidak terseret pidana sama sekali. Mengapa bisa begitu, Pak? Ya, jadi di dalam proses hukum ya, diatur dalam KUHAB. Jadi polisi itu atau penyidik itu, atau kejaksaan mereka berwenang untuk penggabungan kasus atau pemisahan kasus. Jadi misalnya, ada kasus penipuan, empat orang, terduga tersangka, bisa aja sama polisi itu di-split berkas namanya. Jadi masing-masing diadilin terpisah bisa, atau bisa juga digabungkan. Empat orang ini kalau dia lihat, wah ini kejadiannya sama, objeknya sama, ya kan? Ah, gabungin aja jadi satu. Nah, kewenangan itu diatur dalam KUHAB menjadi kewenangan penyidik. Jadi tergantung penyidiknya, oh mau proses dulu si A. ya di situ. Padahal semestinya Riko juga ada di sini, karena mungkin polisi berpikir orangnya lagi DPO nih. Jadi yang ada dulu aja saya proses. Nah itu, kita bicara lagi, bicara kewenangan di situ. Baik. Oke, Pemirsa sebelum kita melanjutkan dialog, kami memiliki sejumlah infografis mengenai beberapa risiko yang dapat terjadi apabila Anda meminjamkan nama PT atau CV ke orang lain, di mana Anda berstatus sebagai pemegang saham atau direksi. Berikut beberapa risiko yang dapat terjadi yang telah dihimpun oleh tim riset INEWS. Risiko pertama, apabila pihak yang meminjam nama perusahaan merusak reputasi nama perseroan, maka dapat merugikan reputasi nama perseroan itu sendiri. Berikutnya, meski Anda mengenal si peminjam dengan baik, namun jika terjadi masalah hukum, maka Anda sebagai pemegang saham atau direksi yang akan dimintai pertanggung jawaban, sebab dalam akta pendirian yang legal adalah nama Anda. Risiko selanjutnya meminjamkan bendera perusahaan ke pihak lain dapat berpotensi melawan hukum karena pihak peminjam bisa saja menggunakan cara tersebut untuk melakukan perbuatan korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir, apabila ada masalah hukum antara pemilik perusahaan dan peminjam, maka perikatan pinjam pakai itu berlaku internal. Antara pemilik perseroan dan peminjam, meskipun dinyatakan legal oleh pengadilan, namun hal tersebut tidak relevan bagi penegak hukum maupun pihak ketiga. Baik, saya kembali ke Pak Didik. Pak Didik, melihat kasus ini, Anda satu-satunya orang yang terserah dan harus menanggung akibatnya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini dan apa upaya hukum yang Bapak jalani? Jadi upaya hukum yang saya jalanin, pertama, giro yang dari si Eriko itu, saya sudah laporkan sebagai penipuan ke polisi. Dan saat itu tidak ada tindak lanjutnya. Baik, saya tanya lagi ke Pak Wafin. Kalau Pak Wafin selama mendampingi kasus yang dialami Pak Didik ini, apa saja kejanganan yang Pak Wafin temukan? Karena kan Pak Didik juga sempat berinteraksi dengan tiga saksi lain. Apakah saksi ini tidak melakukan tindakan yang mengandung kursus pidana? Jadi, kalau saya lihat dari kasus Pak Didik ini ya, ada beberapa kejanggalan memang di dalam proses penyidikan. Tetapi, karena saya tidak pernah mendampingi dalam proses penyidikan, itu baru terkuak di proses persidangan. Karena di persidangan itu kita periksa materi dari sebuah perkara, disitulah baru kebongkar. Salah satunya adalah adalah adanya oknum penyidik. Jadi, penyidik sama atasan penyidik itu membikin yang namanya BAP palsu. BAP palsu di mana isinya dari BAP tersebut, saksi dari pihak pelapor, tiga orang mengakui, itu mereka tidak pernah bilang seperti itu. Satu. Kedua, seluruh saksi dari pelapor itu, tiga orang, pelapor dan saksinya, bilang itu bukan tanda tangan mereka. Mereka tidak pernah menanda tanganin. Jadi, disinilah ada oknum yang memalsukan berita acara penyidikan. Di mana kalau ini terkuak sebelumnya, semestinya perkara ini tidak bisa naik. Karena kenapa? Perkara itu, ketika dia masuk ke penuntutan dan pengadilan, berdasarkan berkas perkara dari penyidikan di kepolisian. Jadi, kalau berkasnya itu palsu, ya kan, pengadilan tidak bisa menyidangkan berdasarkan berkas palsu. Baik, jadi ada kejanggalan dan menurut Palfin ini ada ketidakadilan selama proses hukum. Bukan ketidakadilan, tetapi ada oknum yang bermain. Oknum yang bermain ya. Bisa di-highlight di situ ya, oknum ya. Baik, Pak Mirsa, usah jadah kami akan hadirkan penelusuran pihak yang biasa menggunakan nama perusahaan orang lain untuk memperoleh tender. Tetaplah bersama kami di Cerdas Hukum. Terima kasih telah menonton!